Hai eh ngantuk mau tidur tapi buka discord tiba-tiba ada info Wow event Lingering Ecos udah mau rilis aja nih dan pas aku lihat tanggalnya Oh ternyata tanggal 27 ya jadi ini adalah beberapa detail tentang event Lingering Ecos sebelum aku kasih detail tentang event ini aku mau kasih tahu beberapa konten yang hadir pada event ini yang tidak disebutkan di dalam halaman game press yang pertama mode baru SSS atau stationery security service lalu kedua fitur level up operator pada saat kalian menaikkan operator kalian tampilan halaman level up akan berubah menjadi seperti ini lalu yang ketiga Paradox simulation akan dimasukkan ke dalam filter operator lalu yang keempat mengubah barisan operator di beberapa halaman game selain itu akan ada beberapa optimisasi di dalam game berikut detailnya oke sudah kalau udah mari kita lanjut ke detail event Lingering Ecos event ini akan berjalan selama 21 hari pada event pada umumnya bukan mini event atau event besar seperti stultifera nafis event ini akan bisa diakses pada tanggal 28 Desember jam 00.00 kalian bisa mendapatkan total 29 PO pada event ini pada menu event mission kalian bisa mendapatkan satu operator journey token journey bisa kalian beli via eventstore kalian butuh sekitar 1400 event kurensi untuk mengambil semua token journey jika kalian lebih butuh material daripada token itu tidak masalah semua terserah kepada kalian dan nggak usah ngatur ngatur harus full poten operator welfare toh operatornya belum tentu kalian pakai lalu yang kedua event kurensi sebanyak 1510 event kurensi ketiga modul data blog sebanyak dua biji lalu yang keempat beberapa bagian untuk furnitur jika kalian ingin melengkapi furnitur ini maka kalian harus beli di eventstore dan juga furnitur shop para event ini akan ada tiga stage yang bisa dipakai untuk farming material stage tersebut antara lain le5 untuk semi sintetik solvent l6 untuk greenstone dan le7 untuk sugar pack silahkan cek di pot kalian dan silahkan dilihat material mana yang kalian belum punya atau sedang krisis material ini adalah item yang bisa kalian dapatkan via eventstore aku sarankan untuk membeli semua furnitur karena jika event ini riran kalian akan mendapatkan sertifikat ungu yang bisa ditukarkan dengan berbagai item tingkat atas termasuk orundung rasio event kurensi dan sanity adalah 1 banding 1 di dalam event ini di dalam event ini f2p tidak akan bisa membersihkan shop jika 1 farming di luar event stage terlalu banyak dua tidak menyimpan sanity potion maka dari itu jika kalian ingin memborong shop kalian harus 1 farming hanya di event stage 2 menyimpan sanity potion jauh hari sebelum event mulai tiga mengambil item yang kalian perlukan saja lalu yang keempat terpaksa ambil di PO untuk mengisi ulang sanity kalian akan ada tiga operator baru dalam event ini yaitu event halls subclass mystic caster hibiscus the purifier subclass incantation medic subclass baru dan journey subclass art defender ketika operator ini akan aku bahas secara terpisah sedangkan untuk skin akan ada ketika skin baru yaitu skin flametail seharga 18 PO skin aosta seharga 18 PO juga dan skin kirara seharga 15 PO para event ini mystic caster dan medic defender akan mendapatkan modul pertama mereka para event ini skadi versi guard dan passenger akan mendapatkan modul kedua mereka selain modul baru dan modul kedua disini kita akan mendapat upgrade modul untuk level 2 dan level 3 upgrade modul ini akan aku bahas secara terpisah dan juga bagaimana cara untuk mendapatkan materialnya operator ini akan mendapatkan operator record dan paradox simulation pada halaman game press tertulis bahwa disana ada mode baru bernama stationary security service aku akan buat video pembahasan tentang mode ini secara terpisah baik segitu saja detail untuk event lingering echoes kalau kalian ada pendapat dan juga pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar aku minta maaf kalau aku ada salah dalam mengucapkan kata dan juga istilah terima kasih sudah menonton dan Otsu terima kasih sudah menonton dan juga